5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini bersama dengan kalian adik-adik yang duduk di kelas 4 Kita akan belajar tematik tema 1 subtema 3 pembelajaran yang keempat Adik-adik di subtema ketiga ini kita akan bersyukur atas segala keberagaman yang ada di lingkungan kita Mari kita belajar dengan penuh semangat Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman Ayo kita cari tahu cerita mereka Ini adalah cerita Siti dan teman-temannya yang selalu menjaga kerukunan Meskipun Siti dan teman-temannya itu berasal dari daerah yang berbeda Mereka tetap bekerja sama membantu sesama Akhir-akhir ini Bu Mimin penjual makanan di kantin SDN 01 Nusantara seringkali tampak sedih Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah Permasalahannya Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu Nah disini Siti akan membantu Bu Mimin Siti dan teman-temannya bekerja sama Mereka akhirnya membantu Bu Mimin dengan cara menjaga kantin sekolah pada saat jam istirahat Jika kamu menjadi Siti apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu Apakah kalian akan diam saja adik-adik Tentunya jangan adik-adik kalian harus membantu Jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan Nah apa yang bisa kalian berikan kepada Bu Mimin jika kalian menjadi Siti dan teman-temannya Kalau kalian mempunyai uang mungkin bisa membantu dengan dana untuk pengobatan anaknya Kalau kalian tidak punya uang saku untuk membantu Bu Mimin Maka kalian bisa memberikan tenaga kalian untuk menjaga warung atau kantin Bu Mimin Apa yang dapat kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli Nah ketika berhadapan dengan para pembeli ya kita harus melayani dengan baik Melayani dengan tulus Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli Apa nih adik-adik yang bisa kalian lakukan Ya mempromosikannya memberi tahu teman-teman bahwa makanan di kantin Bu Mimin ini sangat enak Apa yang kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya Tentunya uang hasil penjualannya harus kalian simpan dan kalian serahkan kepada Bu Mimin Sikap apa saja yang dapat kamu praktekkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya Nah berarti disitu kita belajar sikap kerjasama dengan teman-teman Lalu kita belajar juga bagaimana kita menawarkan kepada orang lain Bagaimana kita sikap kita itu sopan tulus kepada orang lain Simaklah bacaan berikut ini Si Gep membantu sesama Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan Ia memanggul kartus besar di pundaknya Oh rupanya Pak Sami Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku Sudah dua minggu Pak Sami pulang ke Maluku Ia harus menghadiri acara adat di sana Ia menggunakan kapal laut Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari Tentu Pak Sami sangat lelah Apalagi usianya sudah cukup tua Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kartusnya Sampai di rumah Pak Sami mengeluh kepalanya pusing Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur Mereka dengan cepat membantu Pak Sami Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur Pak Udin mengambilkan dan menghangatkan air untuk membuat teh Pak Nur membeli makanan Setelah makan dan meminum teh hangat Pak Sami beristirahat Ia senang warga desa membantunya Di kampung ini Pak Sami merasa memiliki keluarga Manfaat yang dapat kita ambil dari bacaan ini adalah Kebersamaan dan kerjasama Nah dalam bacaan ini kita mengetahui bahwa Pak Sami itu ditolong dibantu oleh warga-warga di sekitarnya Begitu juga dengan kita adik-adik Jika tetangga kita memerlukan bantuan Maka kita harus mau membantu dengan tulus Dari bacaan tadi mari kita cari tahu Gagasan pokok dan gagasan pendukung di masing-masing paragraf Kita lihat di paragraf yang pertama Paragraf yang pertama ada tiga kalimat Nah mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukung Malam itu beberapa warga kampung babakan berkumpul di pos jaga Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan Ia memanggul kardus besar di pundaknya Nah disini kalimat pertama ini mengatakan bahwa Ada beberapa warga yang berkumpul di pos jaga Lalu dijelaskan ada seorang bapak tua yang berjalan memanggul kardus Maka paragraf pertama ini gagasan pokoknya terletak di kalimat pertama Lalu gagasan penjelasnya terletak di kalimat kedua, ketiga, dan keempat Nah disini ada empat kalimat ya Ternyata yang terakhir ada kata Oh rupanya Pak Sami Nah disini kita tahu bahwa gagasan pokoknya terletak di awal paragraf Paragraf yang kedua Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku Sudah dua minggu Pak Sami pulang ke Maluku Nah disini Pak Sami dikatakan baru pulang dari Maluku Nah dijelaskan bahwa Pak Sami itu di Maluku selama dua minggu Disana dia harus menghadiri acara adat Lalu perjalanannya menggunakan kapal laut itu membutuhkan dua sampai tiga hari Pak Sami merasa sangat lelah karena usianya sudah cukup tua Berarti bisa kita simpulkan bahwa gagasan pokoknya juga terletak di kalimat pertama Dan sisanya adalah gagasan pendukung Jadi intinya adalah Pak Sami itu pulang ke kampungnya di Maluku Selama berapa hari dijelaskan Lalu untuk apa ia ke Maluku Naik apa ia ke Maluku Berapa hari perjalanannya Lalu yang terakhir disimpulkan bahwa Pak Sami itu sangat lelah Dan usianya sudah cukup tua Nah ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!